Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Tutik Suyani mahasiswa pendidikan fisika semester 7 Universitas PGR Madiun disini saya akan mempresentasikan mengenai elastisitas dan juga isi dari presentasi ini meliputi yang pertama itu elastisitas meliputi sifat elastis sifat plastis, tegangan renggangan dan modulus elastisitas atau modulus yong yang kedua mengenai hukum huk yang berisi mengenai robet huk bunyi hukum huk dan juga persamaan hukum huk yang pertama kita mulai untuk elastis jadi elastisitas itu kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan jadi dalam bahasa Yunani sendiri elastisitas itu diartikan sebagai ductible yaitu kecenderungan suatu bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya yang diaplikasikan padanya jika benda tersebut elastis benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan jadi setelah diberikan gaya jika benda padat itu kembali ke bentuk awalnya itu benda tersebut memiliki sifat elastis jika suatu benda padat itu diberikan gaya kepadanya tetapi tidak kembali ke bentuk asalnya berarti benda tersebut tidak memiliki sifat elastis selanjutnya apakah semua benda itu memiliki sifat elastis tidak karena sifat elastis itu adalah sifat bawaan dari setiap benda ini merupakan saya sediakan gambar yang merupakan contoh-contoh dari benda yang memiliki sifat elastis yang pertama itu ada per setelah kita tekan kita berikan gaya dari kedua tangan kita per akan kembali ke bentuk semula itu artinya per tersebut memiliki sifat elastis sedangkan yang kedua itu ada gambar seseorang menaiki kendaraan yaitu berupa motor ini yang disebut elastis memiliki sifat elastis itu bukan motornya tetapi per yang ada di motornya seperti pada gambar di bawah per itu ada skogna itu merupakan contoh dari sifat elastis dari benda padat bukan motornya jadi yang yang ada sifat elastisitas tapi skognya seperti seperti juga terjadi pada mobil ini nah dalam mobil ini juga terdapat skog yang memiliki sifat elastis namun benda elastis tersebut itu juga bisa hilang sifat elastisitasnya bagaimana kok bisa hilang nah benda yang hilang elastisitasnya itu disebut dengan benda plastis yaitu jika benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan maka benda tersebut memiliki sifat plastis jadi sifat plastis itu ini bukan hanya dimiliki oleh benda yang tidak elastis jadi benda yang tidak elastis tadi juga dinamakan dengan benda yang plastis tapi benda elastis sendiri itu juga bisa menjadi benda plastis bagaimana yaitu pada saat benda itu sudah diberikan gaya secara besar dan itu sudah melampaui batasnya batas benda tersebut diberikan gaya jadi kalau seumpamanya per itu sudah ditarik sedemikian rupa sehingga tidak bisa kembali ke bentuk awalnya kepanjang awalnya jadi setelah diberikan gaya jadi per tersebut sudah tidak memiliki sifat elastis yaitu sudah menjadi plastis nah jadi elastisitas sendiri kita ada mengenal tiga besaran yaitu tegangan ranggangan dan matulusiong untuk tegangan sendiri jika kita memberikan gaya itu gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan jadi gaya yang kita berikan pada benda itu sebanding dengan besaran gaya yang disebut dengan tegangan jadi tegangan itu gaya yang kita berikan jadi yang kedua itu ada renggangan hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan renggangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut jadi ketika benda tersebut benda elastis tersebut pertamanya memiliki nilai 1 meter misalnya 1 meter setelah diberikan gaya itu bisa lebih panjang dari 1 meter tapi kan bisa kembali lagi ya tadi kalau belum kembali itu kita hitung kita akan mendapatkan satuan tanggangan yang ketiga itu adalah modulus yaitu perbandingan antara tegangan dengan tenggangan suatu benda disebut dengan modulus elasticitas atau modulus yong nah ini disampingnya saya telah memberikan persamaan yang telah saya kutip dari web ruang guru jadi yang bawah itu ada tegangan dan juga renggangan jadi tegangan itu persamaannya gaya dibagi luas permukaan benda jadi gaya yang kita berikan itu dibagi dengan luas permukaan benda kita akan mendapatkan satuan tegangan tau sama dengan f per a yang kedua itu ada renggangan yaitu pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang awal benda kita dapatkan e kecil simbolnya renggangan itu e kecil yaitu delta l perubahan panjang benda dibagi dengan panjang awal benda yaitu r0 setelah itu kita dapat modulus elasticitas yaitu tegangan dibagi dengan renggangan untuk simbol modulus elasticitas itu e besar sama dengan tau tau itu untuk apa untuk simbol tegangan sedangkan e kecil itu untuk simbol renggangan jadi e modulus elasticitas sama dengan tau dibagi dengan e sama dengan f per a dibagi dengan delta l per l 0 jadi ini kan persamaannya kita naikkan yang delta l kita dapatkan menjadi e sama dengan f kali l 0 dibagi dengan a dikali delta l jadi modulus elasticitas sama dengan gaya dibagi dengan panjang awal dibagi dengan luas permukaan benda dan juga dikali dengan pertambahan panjang benda selanjutnya ada contoh soal Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 N jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter berapakah modulus elasticitas logam tersebut jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus mengetahui renggangan tegangan dan juga modulus elasticitas pada akhirnya kita ketahui tadi kan Andi memiliki logam besi panjang 1 meter jadi L0 panjang awal itu 1 meter dan luas permukaannya itu 1 cm persegi berarti A itu 1 cm persegi kita ubah dulu ke dalam bentuk meter persegi jadi dikali 10 pangkat minus 4 setelah itu Andi itu menarik logam dengan gaya sebesar 5000 Newton jadi F sama dengan 5000 Newton jika panjang akhir logam besi tersebut 1,1 berarti LT 1,1 jadi LT itu panjang akhir bukan pertambahan panjang jadi untuk mencari pertambahan panjang kita harus tahu panjang awal dan juga panjang akhir logam setelah itu kita cari tegangannya tegangan tau sama dengan gaya dibagi luas permukaan jadi tinggal kita masukkan gayanya 5000 Newton dibagi dengan 1 x 10 minus 4 meter persegi hasilnya 5 x 10 7 Newton per meter persegi setelah itu kita cari renggangan sama dengan E kecil delta L per L0 delta L 0,1 meter dibagi dengan 1 meter berarti 0,1 selanjutnya kita masukkan ke persamaan modulus elastisitas yaitu tegangan dibagi renggangan tinggal kita masukkan hasil dari tegangan dan juga renggangan sehingga didapatkan E modulus elastisitas sebesar 5 x 10 8 Newton per meter persegi setelah membahas elastisitas sekarang kita akan membahas mengenai hukum 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 dan juga pertambahan panjang pegas untuk gaya f dan juga pertambahan panjang pegas itu tadi kan delta l nah ini dipelajari oleh Robert hukum sehingga menghasilkan hukum hukum nah Robert hukum itu merupakan pecetus dari hukum hukum Robert hukum itu seorang penemu ahli kimia dan matematik kawan arsitek juga filsuf yang lahir pada tanggal 28 Juli 1635 dan beliau wafat pada tanggal 3 Maret 1703 jadi hukum 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 itu sendiri berbunyi mengenai jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya jadi dalam hukum hukum sendiri menjelaskan mengenai gaya tarik pada pegas itu tidak akan melampaui batas elastisitasnya kalau melampaui batas elastisitasnya akan menjadi plastis jadi ini yang sebelum benda menjadi plastis yaitu masih pada saat elastis pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya jadi hukum hukum ini memiliki persamaan F sama dengan K kali delta L jadi kan tadi gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang jadi saat pegas ditarik suatu benda dengan gaya F pegas itu akan memberikan gaya pada beban jadi gayanya itu sebanding dengan pertambahan panjang tapi karena setiap benda itu tingkat merenggang itu beda-beda itu kita memiliki K K itu konstanta pegas setiap benda jadi dalam setiap soal itu pasti terdapat konstantanya itu untuk melihat seberapa besar pertambahan panjangnya jika diberikan gaya itu tergantung dengan konstantanya jadi persamaan hukum huk itu F sama dengan K kali delta L terkadang kita juga mendapatkan persamaan jika F P sama dengan K kali delta L nah yang dimaksud dengan hukum hukum itu dua-duanya itu merupakan persamaan hukum hukum namun jika ada minus itu adalah gaya pemulih maksudnya jadi itu berlawanan dengan arah gaya jadi jika kita diberikan gaya ke kanan pasti gaya pemulih itu ke kiri makanya ada minus seperti itu jadi contoh soal hukum hukum sebuah pegas dengan konstanta sebesar seribu Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar seratus Newton berapakah pertambahan panjang pegas tersebut dari sini kita ketahui K konstantannya itu ada seribu Newton per meter dengan gaya seratus Newton berarti pertambahan panjang berapa nah dari persamaan tadi F sama dengan K kali delta L kita rubah ruasnya delta L sama dengan F dibagi dengan K konstanta jadi kita masukkan delta L sama dengan seratus Newton dibagi dengan seribu Newton per meter hasilnya delta L sama dengan 0,1 meter jadi pertambahan panjang pegas tersebut adalah 0,1 meter terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi